Memang diperlukan usaha apabila mams dan dad sudah berencana untuk memiliki momongan. Usaha untuk mewujudkannya perlu dilakukan, misalnya melakukan program hamil. Bahkan, hal ini sangat baik dilakukan setelah mams selesai menstruasi. Apa saja tipsnya? Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Melansir lama nakita.id? Berikut ulasannya ya mams. Berbaring setelah berhubungan intim Penting untuk diketahui, berbaring setelah mams dan dad melakukan hubungan intim bisa melingkatkan peluang untuk hamil lho. Mams bisa berbaring selama kurang lebih 10 hingga 15 menit setelah berhubungan intim. Cara berikut bisa mempermudah sperma untuk langsung menemui sel telur. Konsumsi makanan yang bisa stabilkan hormon Melansir healthline, mams bisa mengonsumsi makanan yang kaya akan antioksidan. Makanan tersebut bisa membantu menstabilkan hormon untuk kesuburan. Tak hanya itu saja, berbanyak makanan yang mengandung protein dan vitamin E juga. Konsumsi folat Mams bisa mengonsumsi makanan yang kaya akan folat untuk menjaga kesehatan si kecil jika nanti sudah dinyatakan dua garis biru. Melansir dari Mayo Clinic, mams bisa mengonsumsi makanan seperti sayuran hijau dan buah-buahan tinggi sitrus seperti jeruk. Hindari stres Baik mams dan juga dads wajib memperhatikan yang berikut ini. Perlu diketahui, stres bisa mempengaruhi kesuburan lho. Bahkan, melansir dari WebMD, sebuah studi membuktikan bahwa stres harian bisa menurunkan peluang untuk hamil. Olahraga Pastikan mams dan dads juga menjaga berat badan untuk bisa tetap ideal ya. Untuk bisa mewujudkannya, mams dan dads bisa berolahraga setiap harinya kurang lebih 30 menit. Selamat mencoba! Selamat menikmati!